Nando, maksud kamu tuh apa sih? Kamu kan udah tunangan sama mba Bella, harusnya dia yang jadi calon istri kamu, dong bukan aku. Sal, tapi kamu tau kan aku gak cinta sama Bella. Aku cinta sama kamu, Sal. Bella juga tau. Sal. Nando, udah stop. Sampai kapanpun, kamu gak akan pernah rela, kamu gak akan pernah ikhlas. Kamu bersama laki-laki lain. Enggak deh, enggak. Udah lah mas. Lupain semuanya. Lupain aku. Lupain semuanya. Semuanya tuh kamu bicara seperti itu. Udah Dias, kamu gak pernah ngerasain perasaan aku selama ini? Hah? Aku... Aku cinta sama kamu. Dan aku juga tau. Kamu hanya mencintai aku. Iya kan? Tolong jangan bilang kayak gitu, Nan. Aku udah berapa kali bilang sama kamu, aku gak bisa. Walaupun Kak Azam udah gak ada. Tapi aku harus tetap menjaga tanggung jawab aku sebagai istrinya. Aku harus tetap menghormati dia. Sal. Do. Ayolah. Tolong hentikan semuanya. Lalu apalagi yang kamu harapkan dari aku, Mas? Aku sudah menjadi istrinya Mas Deyan sekarang. Tinggalkan, Deyan. Tinggalkan, Deyan. Dan kembali bersama aku, De. De. Untuk apa? Kamu mempertahankan pernikahan yang tidak berasarkan rasa cinta sama sekali. Untuk apa? Mas. Jangan neketin aku, kamu bisa bicara dari situ. Sal. Aku ngerti. Tapi gimana? Gimana sama perasaan aku, Sal? Aku cinta sama kamu. Aku. Aku tulus sayang sama kamu. Aku mau kita bareng, Sal. Cukup, Do. Jawab, De. Aku mohon jawab. Jangan diam aja. Kamu tahu selama ini banyak sekali yang aku perjuangkan. Untuk kamu. Hei, coba lihat aku sebentar aja. Aku gak perlu jawab apapun. Kamu tahu sendiri jawabannya, Mas. Aku mohon, lupain aku. Lupain aku. Aku tahu ini berat buat kamu. Tapi aku mohon, Do. Jangan membuat ini jadi semakin sulit untuk kita berdua. Aku gak akan pernah menyerah, Sal. Aku janji. Aku akan selalu ada untuk kamu, Sal. Aku janji. Dan sampai kapan, Bu? Sampai kapan, Bu? Aku akan selalu cinta sama kamu. Pesati. Pesati. Pesati.